BANTUAN PANGAN NONTUNAI Sebanyak 33.000 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Tasik tidak bisa mencairkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Mereka tidak bisa mengambil bantuan di Ewarong, karena rekening milik KPM dari BRI tidak ada saldonya. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Kabupaten Tasik Malaya sejak awal sudah mengawal persoalan ini. Para KPM harus mendapatkan haknya. Kalau Sado No itu sebetulnya dari awal program peluncuran program juga ada, terjadi gitu kan. Tidak hanya hari ini gitu kan, beberapa kali kita juga melaporkan baik melalui jalur ininya, melalui jalur, kalau kita kan melalui korda ya, tingkat kabupaten gitu kan. Jadi para pendamping di masing-masing kecamatan melaporkan kepada korda gitu kan. Terkait hal-hal teknis yang, hak KPM yang tidak terlayani gitu ya, karena Sado No. Kalau 2019 itu ada yang No, tapi kemudian di bulan berikutnya muncul lagi gitu kan. Tapi ada juga KPM yang dari awal program itu sama sekali tidak menerima, ada. Ya kita koordinasikan, baik melalui korda maupun pada pihak Himbara juga gitu kan. Karena kita kan tidak tahu teknis itu, bagaimana sebabnya, penyebab terjadinya Sado No itu kan kita tidak tahu gitu. Dan sampai sekarang total ada berapa KPM? Yang itu, yang Sado No itu 33 ribu sekian gitu kan. Yang BNBA-nya, BNBA itu adalah? BNBA address-nya gitu kan, kelihatan. Dari 39 kecamatan gitu kan. Kalau sebelum perluasan itu sekitar 125 ribuan sekabupaten Tasikmalaya itu. Ditambah kemarin yang perluasan. Kalau yang perluasan itu sekitar 30 ribuan. Jelas lah kalau itu, karena hak dia itu tidak akan dapat gitu kan sama sekali untuk sumbako-nya. Nominanya berapa sih kan? Itu nominanya per bulan itu 200 ribu. Kalau yang sekarang, kalau yang dari bulan Maret, April sampai Mei, kalau Januari, Februari itu 150, awalnya 110 ribu. Awal itu, kalau dari awal itu 110 ribu. Naik jadi 150? Jadi 150 di bulan Januari, Februari 2020, lalu kemarin di bulan Maret, April itu sudah 200 ribu. Itu bisa digunakan untuk? Itu kan bantuan pengendunan tunai ya. Jadi tidak bisa dikasihkan, tapi ditukarkan atau ditransaksikan di ewarung dengan sumbako. Kalau awal itu beras dan atau telur, kalau sekarang karena ada perluasan, seperti yang 150 dan yang 200, itu empat komponen yang harus ada. Yang pertama yang mengandung karbohidrat, protein hewani maupun nabati, lalu vitamin dan mineral. Kalau vitamin dan mineral, kan buah-buahan dan sayuran. Kita kan nggak paham ya kalau urusan itu ya, kalau urusan teknis di administrasi perbankan gitu kan. Kita nggak paham lah urusan itu. Tapi yang jelas, kalau lihat masyarakatnya yang terdampaknya ya sangat-sangat luar biasa lah. Karena apalagi kalau program hari ini yang menerima PKH maupun BPNT, itu tidak akan mendapat bantuan lain lagi gitu kan. Baik itu dari APBD maupun dari dana desa, itu yang menjadi kerugian masyarakat kan. Padahal kenyataannya, mereka-mereka itu sadolnya jong gitu kan selama ini. Ya ada kejelasan lah, terang-benderang lah. Biar kita juga tidak tersudutkan gitu kan oleh KPE maupun oleh pihak manapun gitu kan. Karena memang secara teknis itu adanya di pihak bank gitu kan. Secara administrasi keuangan kan kita nggak tahu gitu kan. Alur sistemnya kan kita nggak tahu. Yang tahu kan beliau-beliau yang di pihak Kimbara. Dalam hal ini, kalau di Kebupaten Tersikmalaya ya di pihak BRI lah gitu kan. Yang lebih tahu. Terima kasih telah menonton!